Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menyaksikan Sebelum menjelaskan mekanisme meriah Kita akan menjelaskan bagian-bagian dari indera pengelihatan terlebih dahulu Yang pertama kornea Berfungsi untuk menerima raksaan cahaya Dan meneruskan ke bagian mata yang lebih dalam Kemudian pupil Berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk pada lensa Kemudian iris Memberi warna mata dan mengatur besar kecil pupil Kemudian ada lensa Memfokuskan cahaya Agar bayangan jatuh pada bintik unik atau retina Kemudian ada otot siliari Berfungsi menyesuaikan bentuk lensa agar tetap fokus Kemudian ada fovea Yaitu area spesialisasi untuk penglihatan warna dan visualisasi bayangan secara rintai Kemudian bintik unik Menangkap dan meneruskan raksaan cahaya ke otak Kemudian ada makula Kemudian ada makula sebagai ketajaman visual Saraf optik Meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju otak Kemudian ada retina Membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak Di dalam mata terdapat dua sel Yaitu sel batang Berfungsi untuk bertanggung jawab terhadap penglihatan dalam gelap Dan sel kerucut Berfungsi untuk bertanggung jawab terhadap penglihatan dalam gelap Kemudian pada otak terdapat cereblum Atau sering disebut otak kecil Berfungsi mengantrol gerak dan kesetimbangan Dan ada locus oksipital Berfungsi untuk pusat penglihatan Selanjutnya mekanisme melihat Sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea Melewati pupil Yang lebar pupil diatur oleh iris Kemudian cahaya dibiaskan oleh lensa Sehingga terbentuk bayangan di retina Yang sifatnya nyata Sel batang dan sel kerucut Menaruskan sinyal cahaya melalui saraf optik Bagian otak yang berfungsi Sebagai pusat penglihatan locus oksipital Otak mengembalikan lagi bayangan yang terlihat di retina Objek terlihat di warna seling Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati